Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang saya melihatkan kita jumpa lagi kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat tugas di Learning Management System Moodle dalam hal ini MIPALEN salah satu fasilitas Learning Management System yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar teman-teman sekalian pastikan bahwa kita sudah login di Learning Management System tersebut dan kita sudah berada di salah satu mata kuliah contoh mata kuliah yang akan saya sajikan adalah belajar dan pembelajaran pada kelas A1 teman-teman sekalian pastikan bahwa kita telah mengaktifkan Tune Adelintin On yang ada pada Roda Gila sebelah ujung atas kita aktifkan Tune Adelintin On tunggu sesaat nah untuk memastikan dia sudah aktif gampang teman-teman ada modu edit bagian atas kemudian pada bagian akhir session itu ada Add and Activity or Resource nah kita sekarang akan menambahkan tugas saya memilih section pada pertemuan ketiga caranya adalah kita klik Add and Activity or Resource nah kebetulan segment ini tugas ini ada pada bagian paling atas jadi kita klik kemudian kita Add nah segment-nya kita tulis segment-nya kita tulis katakanlah misalnya tugas KB KB3 misalnya ini hanya penamaan teman-teman sekalian bisa kasih nama sesuai dengan mata kuliah yang akan diampu nah di bagian deskripsi ini teman-teman itu sudah bisa menuliskan soalnya jadi kita ambil contoh ini maaf ini contoh saja 2 ditambahkan dengan 4 itu maaf bilangan berapa jadi supaya lebih hot sedikit bilangan berapa yang ditambahkan menghasilkan 6 dengan syarat kedua bilangan yang ditambahkan adalah bilangan real bilangan real nah kita agar mahasiswa bisa lihat pada peks utama dari mata kuliah kita ini kita centang display mana mana kalah soal ini kita sudah buat dalam bentuk file kita boleh lampirkan file tersebut kita pilih dimana file-nya kita pilih file disini kita scroll cari file ini misalnya salah satu file yang saya pilihkan kita upload file itu nah sudah selesai uploadnya sekarang kita aktifkan availability-nya nah tugas ini kita mulai kapan jadi submit semperom kapan itu dimulai pada tanggal 26 pukul 00 due date-nya batas akhir itu misalnya tanggal 2 september 00 amanah kala teman-teman ingin bahwa soal ini tidak bisa lagi diakses maka centang enable pada cut of date-nya seperti itu kemudian maksimum uploadnya itu kita bisa pilihkan misalnya kita kasih kesempatan dua kali kemudian file yang dipilih itu file submission artinya bekerja secara offline setelah selesai mahasiswa bisa upload di tempat tugas manakala kita ingin online juga maka kita centang online boleh dua-duanya boleh salah satunya saya pilih salah satunya saja saya pilih file submission saja artinya dikerja secara offline kemudian di semuanya sudah default kita tidak usah ubah kita save and return to close maka selesai sudah pengerjaan kita nah teman-teman sekalian kita bisa cek ini dengan cara mengelik tugas 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 tiga nah manakala sudah ada yang meng-upload tugasnya submit net-nya ini akan terisi berapa kemudian kalau belum ada juga yang kita nilai maka net-grading sama dengan submit net jadi net-grading itu artinya submit mahasiswa yang belum kita nilai manakala kita akan kita nilai kita view all submission lantas kita nilai saja di bagian itu baik teman-teman sudah selesai cara kita membuat tugas di Mipalan atau Moodle terima terima kasih